Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mahfud MD menyebut ada dugaan pelaku yang masuk daftar pencarian orang oleh polisi, namun masih bebas mengirim pekerja migran ke luar negeri secara ilegal. Menurut Mahfud, dari laporan yang ia terima, ada dua orang mafia sindikat perdagangan orang yang masuk DPO polisi, namun tetap menjalankan aksinya di Batam. Mahfud pun mengaku bingung DPO bisa menjalankan kegiatannya secara bebas di Batam, sehingga muncul dugaan sindikat perdagangan orang bekerja sama dengan aparat sebagai backing sehingga sulit ditindak dan kebal hukum. Sebenarnya bicara dengan lintas KL yang baru ketemu tadi, tidak secara resmi tapi saling tukar informasi. Kesimpulannya ya kita akan segera melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas, karena kejahatan serius. DPO itu kejahatannya serius, apa namanya, meninjai-injai harkat mata buat manusia secara luar biasa. Bahkan cenderung ke perbudakan modern. Perbudakan modernnya itu lebih jahat dari perbedaan perbudakan zaman dulu. Kalau ini.